Pemirsa Tim Sargabungan akhirnya menemukan jasad seorang pria yang dikabarkan di Terkampuaya saat tengah memancing ikan di Sungai Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Jasad korban ditemukan 15 km dari lokasi kejadian. Jasad Nur Yassin, 27 tahun, warga Sidomukti Tanjung Jabung Timur, akhirnya ditemukan pada hari ketiga pencarian, Minggu pagi 4 Desember, sekira pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Jasad pria yang dikabarkan di Terkampuaya itu ditemukan oleh seorang nelayan di parit 8 Desa Majelis Hidayah, Kampung Laut, Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau 15 km dari lokasi kejadian. Adapun kondisi tubuh korban saat ditemukan mengalami luka di bagian kaki yang diakibatkan Terkampuaya. Jasad korban langsung dievakuasi ke rumah duka untuk segera disemayamkan. Pada pukul 7.30, korban telah ditemukan oleh nelayan yang pergi mencari ikan. Selanjutnya korban dibawa ke Kampung Laut. Dari Kampung Laut, Pia Darat, korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. selanjutnya dibawa ke rumah duka. Di Masanjaya, Cik TV, melaporkan.